Tidak boleh ditapsikan menurut Kendak sendiri, tetapi oleh dorongan roh kudus. Ada tuntunan roh kudus ketika mereka mengatakan, Marilah kita memuaskan birahi sampai pagi karena suamiku tidak di rumah. Ketika kau membacakan susunya di jama-jama. Loh! Ketua! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat jumpa kembali bersama kami, Tukang Nima. Alhamdulillah, di kesempatan ini kami subuhkan cuplikan diskusi Islam dan Kristen bersama Bunda Nora Aritonan dengan Bang Niko. Di video ini tema yang dibahas mengenai firman Tuhan, salah satunya yaitu YSKL 23. Ternyata Bang Niko tak kuasa untuk membacanya, dipaksa untuk membaca. Saking tak kuasa Bang Niko malah menangis campur tertawa, dan ujungnya biasa kabur dah. Luar biasa ini firman Tuhan. Ada silahkan Bang Niko! Soal yang tadi udah kesimak soal YSKL 23 itu, harusnya dibaca seluruh ayatnya, baru paham ya. Kalau cuma baca setengahnya dari Alpura, itu nanti pikirannya memang kemana-mana. Oh, emangnya kalau baca itu pikirannya kemana-mana ya? Tidak, karena memang kan cuma ngerti kan cuma baca ayat-ayat pertamanya. Oke, sekarang begini Bang, Bang Niko, ya karena Anda santun saya akan santun. Sekarang begini, kami kan kalau di dalam Alpura itu kan ada yang dibilangnya sebabnya turun ayat ini karena apa. Ya kan? Betul ya? Sebab-sebabnya turunnya. Sekarang pertanyaan saya, ketika Anda membacakan itu di depan keponakan Anda, setupu Anda yang masih kecil, ya kan, bahkan mungkin anak Anda sendiri, apakah pantas ada kata-kata yang betul-betul vulgar? Kata vulgarnya itu maksud saya? Pantas itu tidak? Iya, makanya tadi kan saya bilang, memang tidak, tidak pantas. Cuma tidak, tidak benar. Sekarang begini aja deh, Bang Niko, biar kita tidak apa. Bang Niko punya anak kecil di depan situ nggak? Berani nggak bacakan ini? Kalau, kalau, kalau saya baca kepada mereka tentunya saya harus menjelaskan. Jangan, bukan soal penjelasannya Bang Niko. Bang Niko, halo Bang Niko, bukan soal penjelasannya maksudnya Bangku. Pantas nggak ketika Anda membacakan pada anak yang berumur 9-10 tahun, kata-kata seperti itu pantas nggak? Menurut Anda sendiri? Ya, menurut saya ini, kata-kata ini terlalu vulgar untuk mendengarkan. Nah, sekarang begini, sekarang begini, oke, saya terima. Nah, kitab suci ini, bukankah sebagai suatu landasan keimanan kalian? Iya, benar. Nah, ketika ada anak yang sudah pandai membaca, mungkin dia berumur 7-8 tahun, ketika membuka kitab suci itu dia membaca ya, Skel, menurut Anda bagaimana? Makanya saya bilang, tolong biarkan atau dengarkan saya berbicara dulu ya. Jadi, kalau kita hanya baca ayat pertama, kedua, dan seterusnya, tanpa kemudian membaca seluruh ayat dari pasal 23 ini, maka anak-anak kita yang kemudian dengarkan kita berbicara atau bacakan itu dari cuma pasal yang ayat yang pertama, sorry, yang kedua, dan seterusnya itu tidak akan ngerti kalau kita baca seluruh ayat dari pasal 23 ini. Sekarang bukan masalah baca, sekarang begini, di dalam rumah Anda, sebentar dulu Bang Niko, di situ ada mertua Anda perempuan, ada mertua Anda laki-laki, ada ipar Anda perempuan, ada keponakan Anda yang masih gadis, ada sepupu Anda yang masih gadis, ada anak Anda yang berumur 10 tahun, ketika Anda membacanya, bukan makna dari isi dari YSKL, tetapi kata-kata, bisa nggak? Tidak bisa seperti itu. Nah, kenapa tidak bisa? Gini ya, saya jelaskan dulu. Jadi memang maksud dari seluruh pasal saya maksudnya. Bang Niko, yang kau mau jelaskan itu adalah makna dari isi YSKL 23. Yang saya kritik itu adalah kata-kata itu pantas nggak didengarkan untuk di keluarga kita. Bahkan mertua kita sendiri loh. Tidak demikian, kalau kita baca seluruh ayat dari pasal ini, itu makna. Bang Niko, sekarang masalahnya bukan seluruh ayat. Ketika Anda membacanya, di situ ada katanya, mereka bersundal sebentar. Mereka bersundal pada masa mudanya. Di sana susunya dijama-jama. Dada keperawanannya dipegang-pegang. Nah, itu pantas nggak? Tidak pantas nggak? Ya udah, itu aja senang tapi. Dengan saya jelaskan dulu. Jadi, kalau kita baca seluruh ayat dari YSKL 23, maka di dalam pasal ini, kemudian Tuhan menentang perbuatan-perbuatan ini. Seperti itu. Jadi, kalau cuma fokusnya hanya pada ayatnya yang kedua, yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Nora, itu memang kalau kita cuma baca ayat itu saja, memang ngeri. Saya juga harus bilang seperti itu. Tapi kalau kita baca seluruh ayat, kita akan mengerti bahwa Tuhannya kita, Tuhannya orang Kristen, menentang hal-hal ini yang dilakukan oleh kedua perempuan. Kalau kita baca di ayatnya yang K43, dia menentang perempuan-perempuan yang melakukan persinahan. Yang dimaksudnya itu kakak beradik Ohola dan itu. Sekarang, aku tahu itu sama Bang Niko, emang Tuhan kalian menentang yang namanya perjinahan? Iya, sangat jelas. Oke, sekarang dengarkan yang saya baca ini ya. Katanya Tuhan Bang Niko menentang yang namanya perjinahan. Saya bacakan. Ini bukan asumsi ya. Ada yang komentar. Iya, 2 Samuel 12. Saya bacakan mulai dari nomor 8. Oke. Ini kata Tuhan loh. Dari mulai 7. Kemudian berkatalah Nathan kepada Daud, Engkaulah orang itu, Beginilah firman Tuhan ala Israel. Akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel. Dan akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Telah ku berikan isi rumah Tuhanmu kepadamu. Dan istri-istri Tuhanmu ke dalam pangkuanmu. Aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Yehuda. Dan seandainya itu belum cukup. Tentu ku tambah lagi ini. Dan ini kepadamu. Nah, pertanyaan saya. Kenapa Tuhan kamu mengambil istri-istri orang diberikan kepada ke dalam, ke atas pangkuan si Daud? Silahkan dijawab. Mulai dari ayat 7 dengan 8. Jangan lupa yang ayat 11 inilah. 11 juga ya. Ini nyambung. Beginilah firman Tuhan. Bahwasannya malah petaka akan kutimpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu. Dan memberikannya kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari. Sebab engkau telah melakukannya secara tersembunyi. Tetapi aku akan melakukan hal itu di depan seluruh Israel secara terang-terangan. Kenapa Tuhan kamu menghukum Daud dengan cara membuat perjinaan baru? Silahkan. Maksudnya jelas bahwa Tuhan sangat tidak mengandalkan seorang. Itu sangat membuat hamil yang keji seperti itu. Sekarang saya tanya sama kamu, Bang Niko. Kau Bang Niko berjina sama istri orang. Dosa tidak. Ya jelas dosa. Nah, kenapa Tuhan kamu menghukum kamu karena kamu berjina dengan cara mengambil istri-istrimu diberikan kepada laki-laki lain. Terus laki-laki itu meniduri istrimu. Bukankah itu perjinahan baru? Saya akan menjawab seperti ini. Sekarang begini, Bang Niko. Jangan saya yang menjawab, Bang Niko. Di sini dikatakan, aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Untuk di apaan sama orang lain? Nah, ini jawabannya. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu. Itu sudah terlalu jauh untuk istri-istrimu. Kenapa? Sebenarnya pengertiannya tidak sampai bersama. Itu satu bentuk hukuman. Sekarang saya bertanya sama Anda. Kenapa? Eh, tunggu dulu. Dengan dulu, Bang Niko yang bilang. Tuhan kami tidak menyukai perjinahan Bunda Nora. Iya. Tuhan kami tidak menyukai perjinahan. Tetapi ketika Daud berjina sebentar. Seperti itu. Mati. Yang saya yang pertama. Terus yang kedua. Ketika Daud ketahuan berjina dengan perceba. Kenapa Tuhan kamu menghukum Daud dengan cara mengambil istri-istrimu Daud. Diberikan kepada laki-laki lain untuk ditiduri. Apakah itu bukan perjinahan baru? Silahkan. Saya pikir seperti ini ya. Saya hanya coba untuk menjawab secara singkat. Wah, setiap perbuatan siapapun. Itu diajarannya kami. Pertanyaan saya, Bang Niko, tolong dijawab. Kenapa Tuhan kamu menghukum orang yang berjina dengan membuat perjinahan baru? Itu pertanyaan saya simpel. Sebenarnya bukan Tuhan yang menghukum. Itu karena buah perbuatan siapun. Astagfirullahaladzim. Sekarang baca. Beginilah dari sebelah. Coba, Bang. Nggak, nggak, nggak. Jangan, jangan. Jangan bodohin saya. Di sini bukan mimar Kristen. Saya tidak. Bang Niko bukan seorang pendeta yang membodohi jemaah-jemahnya hanya untuk perpuluhan. Coba baca dari mulai ayat 11. Sebentar. Baca mulai dari nomor 11. Beginilah firman Tuhan. Firman siapa nih? Tuhan siapa ini? Beginilah firman Tuhan. Ya, ini bukan Tuhan Anda ini. Beda lagi. Tuhan Anda apa bukan? Tapi kalau Anda begini ya, bagi saya jelas. Bentar. Saya tak, jangan begitu, jangan begini ya. Kenapa sih kalau Kristen ini, oh iya, nggak usah panjang lebar kita. Yang ayat 11, yang nomor 11. Beginilah firman Tuhan. Tuhan siapa ini? Iya, itu tulisan di Alkitab. Tuhan kami. Tuhan Anda. Nah, kenapa Tuhan Anda menghukum Daud yang berjinah dengan berceba dengan cara mengambil istri Daud, diberikan kepada laki-laki lain untuk digauli. Bukankah ini perjinahan yang baru? Bagi saya begini. Apakah adil Tuhan Anda seperti itu? Iya. Bang Niko, pertanyaan saya. Tolong dijawab dengan jujur. Saya menghargai. Apakah adil, apakah adil hukuman Tuhan Anda seperti itu? Adil tidak? Bagi saya, Allah. Suami saya, dengar, bang, sebentar, bang Niko. Suami saya berjinah, berselingkuh sama istri orang. Terus Tuhan saya menghukum suami saya dengan cara saya diberikan kepada laki-laki lain untuk digauli. Seandainya laki-laki lain itu seperti Liming Ho, ya nggak apa-apa. Iya, kan? Kalau kamu cuma mengambil teman-teman saya. Terus yang kedua, yang kedua, Bang Niko ini nggak membaca kitabnya, ya? Tunggu dulu, sebentar. Bang Niko. Tunggu dulu, tunggu dulu. Sebentar. Anda tadi mengatakan Tuhan Anda membenci perjinahan. Iya, jelas. Iya, kan? Nah, terus Tuhan Anda membenci orang yang berjinah. Betul? Iya. Terus Hosea satu, kenapa Tuhan Anda menyuruh Hosea untuk mengawal, Kau ini wanita pelacur? Jawab dulu. Pergilah. Saya gini aja ya, saya gini. Ini perintah loh, sebentar. Niko. Pergilah. Kau inilah seorang wanita pesundal. Peranakanlah anak-anak Sundal. Hebat kali Tuhan kamu tuh, Niko. Tidak sempat itu konsepnya. Saya mengerti bahwa... Hosea 4 nomor 14. Aku tidak akan menghukum anak perempuanmu sekalipun ia berjinah. Dan menantuk-menantuk perempuanmu sekalipun ia bersundal. Nggak. Ini soal perjinahan. Jangan bodohin saya, Niko. Enggak. Saya sama sekali ngebodohin. Katanya Tuhan kamu membenci perjinahan. Sebentar. Tuhan kamu membenci perjinahan. Tetapi Yesus menjanjikan wanita pelacur duluan masuk surga. Tuhan apa seperti ini? Saya membuat room ini. Biar orang pada tahu. Ya, sebentar. Kebanyakan saudara-saudara kita yang Kristen ini. Selalu menghujat saya. Ya, banyak DM-an. Bahkan mengancam. Karena saya seorang malaf. Kenapa saya masuk Islam? Karena katanya Islam itu bebas untuk membuat sek. Sebenarnya pertanyaan saya. Kalau saya lemparkan kepada kalian yang Kristen. Dimana dasar hukumnya sah pernikahan di dalam Kristen. Di dalam Bible kalian. Tidak ada satu pun. Bagaimana cara sahnya pernikahan kalian? Tidak ada satu pun, Bang Niko. Jangan bodohin saya. Makanya saya dengar dulu. Makanya ketika kakak saya dengan adik saya. Bahkan mama saya yang mungkin sudah menikah waktu masa Kristen-nya. Saya rasa mereka tidak menikah atas berkat Tuhan. Karena apa? Sahnya pernikahan di dalam Kristen sama sekali tidak ada. Itu penilaian, Bunora. Bunora, biarkan saya berbicara. Itu tidak ada. Bang Niko, coba, tunggu. Betul, tunjukkan sama saya. Bunora, pun berbicara tentang posisi. Bunora, pun berbicara tentang posisi. Bunora, pun berbicara tentang posisi. Bentar, posisi satu pun berbicara tentang posisi. Berarti orang Kristen ini kalau menikah itu adalah perjinahan semua. Kenapa? Kalian tuh berjinah. Dasarnya apa, Bunora, pun berbicara tentang posisi. Loh, sekarang tunjukkan syarat pernikahan di dalam Kristen apa. Loh, jangan intinya. Di mana dikatakan pemberkatan nikah? Apakah Yusuf dengan Maria menikah dengan secara gereja? Apakah mereka diberkati oleh pendeta? Coba tunjukkan sama saya. Sejak kapan Yesus, zamannya Yesus ada pemberkatan di dalam gereja? Bahkan gereja saja tidak pernah disebut oleh Yesus. Biar tahu anggah. Sebutkan. Tunjukkan dan tanya Yesus menyebut nama gereja. Tunjukkan dulu. Tolong jika saya berbicara. Jadi bagi saya... Kok bicara yang berbobot lah, Niko? Jangan kau bodohin saya. Makanya dengarkan dulu saya berbicara. Saya sangat menghargai. Kami sangat menghargai keputusan setiap orang. Bahkan Ibu Nora dalam hal ini. Yang sekarang ya sudah terjadi. Yang sudah berpindah. Ini yang di dulu Kristen Kewi. Kami hargai. Hanya saja memang ada hal-hal yang kemudian perlu sebenarnya diperhatikan. Kalau Anda sudah berpindah. Seharusnya Anda mendalami iman kepercayaan Anda yang sekarang tanpa kamu ribut dengan kepercayaan Anda yang dulu itu jadi pertanyaannya adalah Anda tidak bisa mempunyai dirilah. Jadi surhat. Kalau jadi surhat. Jawab pertanyaan. Kalau yang pertama itu berbicara tentang justru gambaran Israel yang tidak setia. Jangan salah-salah mengertikan di sini. Saya mengerti kenapa. Tentu saja pertanyaannya itu Bunda Nora. Maksudah. Maksudah. Di dalam 2 Petrus 1 ya ayat 20-21 biarkan saya membacanya. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa membuat, membuat dalam kitab suci. Dalam hal ini akita tidak boleh ditapsikan menurut Kendak sendiri. Itu yang dilakukan oleh Bu Nora dari tadi. Sebab tidak pernah membuat dia siap dengan manusia. Tetapi oleh dorongan roh kudus. Tidak nyambung pertanyaannya. Itu jawabannya apa itu arti? Biar saya berbicara. Bagi saya, saya sangat jelas mengerti. Aduh. Tidak nyambung. Daksara. Tidak nyambung. Tidak ada pimpinan roh kudus dalam hati. Sekarang tunjukkan sama saya ketika di dalam video Anda ada tuntunan roh kudus ketika mereka mengatakan marilah kita memuaskan birahi sampai pagi karena suamiku tidak di rumah. Kalau begini. Tidak perlu berbicara. Karena memang ini tujuan Anda. Bentar, bentar, bentar. Kalau memang Bunda Nora berasumsi dari tadi, coba tunjukkan sama Bang Armi asumsi sebab-sebab terjadinya turunnya YSKL yang tadi Bunda Nora peparkan. Biarkan saya bacanya. Kita apa Bang? Iya. Baca. YSKL pasal 23 ayat 43 yang berkata seperti ini. Apa lagi? Itu berkata. Kenapa 43 kalau empatkan? Iya kan. Kenapa 43 kalau empatkan Bang Niko? pertanyaan saya cuman simpel. Pantas nggak ketika kau membacakan susunya di jama-jama? Loh? Betul. Aduh. Kan kata Bang Armi tadi berasumsinya nggak bebas. Bunda Nora tadi berasumsi bebas. Nah sekarang tunjukkan sebab-sebab terjadinya itu di YSKL yang tadi Bunda Nora peparkan. Sebab-sebabnya itu loh. Tolong jawab sama Bang Armi. Iya kan saya mau jawab ini ayat 49 dari YSKL 20 Ija itu digatakan firman Tuhan seperti ini. Orang akan membalaskan kemusunganmu atasmu dan kamu harus menanggung dosa-dosamu lantar lantar-lantarmu kebisa kekala-kala dan kamu kebisa kekala-kala Jadi kesempuruhan terakhir ada di ayat ayat YSKL 23 yang berbicara tentang hukuman yang kemudian akan menyimpan mereka atas ceritaan Bang Armi itu penaksilan asumsi siapa? Begini Niko itu hukuman bagi orang-orang yang suka bersundal betul? Iya itu datangnya dari Tuhan bersundal itu apa? definisi bersundal apa? yang melakukan perjinaan bukan hubungan yang yang terlarang sekarang kita larikan ke 2 Samuel 12 nomor 11 sampai 12 kenapa Tuhan kamu menghukum Daud yang berjina dengan cara membuat perjinaan baru? saya tanya oke saya tanya balik saya tanya balik Bunora ya kalau anak Anda melakukan pelanggaran terhadap apa yang Anda sampaikan aturan-aturan yang Anda bangun dalam keluarga Anda apa yang Anda lakukan buat anak Anda? aturan seperti apa yang dilanggar? ya ya kan ini kan sedang dibahas tentang aturan seperti apa? melakukan hal-hal melanggar perintah-perintah Tuhan dengar hukum Islam dengar dulu hukum Islam yang berlaku yang diterapkan itu di negara Arab mencuri potong tangan betul berjina dirajam sampai mati pertanyaan saya Daud berjina kenapa tidak dirajam? bahkan di bahkan bahkan di Aceh saja ketika kedapatan dipicut itu seratus hukuman eh seratus pukulan cembukan di Aceh masih berlaku hukuman ada nah pertanyaan saya kenapa Tuhan kamu membuat perjinaan baru kepada Daud? Tuhan tidak pernah buat selalu jawab itu saja dulu jawab itu Daniel tadi ya Allah Daniel yang buat kamu yang itu tadi saya bacakan ya saya bacakan ya sekarang makanya saya bilang bacakan Anda baca mulai dari 11 Anda baca 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 kau baca kau baca dulu Niko kau baca kau baca kau baca mulai dari 11 sampai 12 kenapa Otan ini takut membaca kenapa kau bilang saya yang tidak paham dengan kitab kau kitab kau sudah berbahasa Indonesia bukan bahasa Hebrew bukan bahasa Yunani bukan bahasa Arab bahasa Indonesia apakah orang Indonesia mengertikan bahasa Indonesia lagi ketika saya mengatakan anakku makan nasi artikan bahasa Indonesia nya aduh bagaimana saya mau mengertikan ketika saya mengatakan anak saya makan nasi nah kan mana dia kan katanya kami tidak paham jangan seenaknya menafsirkan bagaimana kita mau menafsirkan bahasa Indonesia ke bahasa Indonesia saya makan nasi coba artikan taksirkan dulu ke bahasa Indonesia lagi saya makan nasi beras saya masak jadi nasi saya ambil nasi saya masukkan ke mulut saya kunyah-kunyah maksudnya begitu menafsirkan demikian sahabat video cuplikan diskusi Bunda Nora bersama Bang Miko terima kasih telah bersama Tukan Nyimak sampai jumpa di video selanjutnya salam satu Tuhan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton